Halo semua, selamat datang kembali di channel aku Sylvia Febria Official Buat kalian yang baru tau channel aku, salam kenal ya Jadi di video kali ini aku bakalan mendekorasi rumah gratis yang ada di Mika World Tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum lanjut aku mendekorasi Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga ya Oke lanjut ya, aku mau mulai mendekorasi rumahnya Kita mulai dari merubah motif dindingnya ya Ini konsepnya random dan aneh Ataupun acak-acakan ya Bisa kalian lihat sendiri aku ini merubah warna lantai dan juga dindingnya berbeda-beda ya Ini aneh banget Kita kasih motif kotak-kotak ya Tapi warnanya berbeda Nah setelah selesai kita kasih furniture-nya dengan kasur ya Kita kasih kasur lalu apalagi ya Kita buat aneh ruangannya ya Kita kasih wastafel biar cuci tangannya gak terlalu jauh Lalu aku mau kasih bed up biar kalau mandi tinggal ngelangka ke samping ya Biasanya kalau mandi itu mager banget kan alias males gerak Tapi kali ini aku buat konsep kamar mandi bersebelahan dengan tempat tidur ya Biar gak males mandi tuh Nah kita kasih sekat juga supaya airnya gak nyiprat ke kasur ya Bener gak sih Nah kita posisikan dulu sampai posisinya tepat sekali ini Lama banget ya Memposisikan si sekat kacanya dan juga showernya Aduh mohon maaf ya Lanjut aku mau kasih kaca ya Harus ada kaca dong biar kita bisa ngaca Lanjut di ruang sebelah Aku bakalan kasih kompor yang udah Satu set dengan wastafel dan juga open ya Tidak lupa di sampingnya aku mau kasih kursi ya Biar kalau pegel berdiri tinggal langsung duduk Kasih meja juga ya Buat nyimpen makanannya yang mau diolah Lalu kita kasih ambalan untuk menyimpan sesuatu ya Dan kita kasih apa lagi nih Menurut kalian kasih apa nih Ayo kita cari dulu ya Yang apa sekayanya rak atau apa ya Hmm mana sih rak aku mencari rak kamu dimana Nah ini dia aku mau kasih rak ya Untuk penyimpanan panci segala macam perabotan ya Kita posisikan dengan posisi yang agak lumayan lebih rapi gitu ya Oke lanjut aku mau kasih apa ya Apa ya pohon ya Biar terlihat segar ya Dengan adanya pohonan atau daun-daunan ya Aku bakalan kasih tanaman gantung ya Dua biji aja di samping kiri dan juga samping kanan Dan ininya si tanaman potnya kita taruh di luar ya Lalu di pojok ini kita kasih meja sudut Kita cari dulu ya meja sudutnya Mana nih meja sudutnya Dari tadi dicari gak ada ya Duh aku masih belum hafal nih posisi items-items ini Oh iya aku mau kasih tau disini item-itemnya yang tersedia gratis ya Jadi buat kalian yang gak punya uang gak usah khawatir ya Karena ini tersedia dengan gratis Oke next aku mau lanjut mendekorasi ruangan yang terakhir ini ya Kita kasih apa ya yang belum pernah aku taruh disini apa ya Kita coba cari ya Hmm kayaknya patung ini ya Patung baju kita simpan disini Lalu aku mau kasih hiasan dindingnya ya Setelah itu aku mau kasih juga hiasan atau tanamannya ya Biar terlihat segar Nah setelah itu aku mau kasih ini aku mau kasih apa ya Karpet lalu mau kasih rak ya Rak untuk penyimpanan televisi Nah ini yang agak panjang ya Dan kita cari televisinya dimana Televisinya dimana nih Oke oke dimana ya Nah ini dia Kita langsung simpan saja televisinya disini Lalu aku mau isi juga ya Yang bagian bawahnya dengan perintilannya Kita cari perintilannya tadi dimana ya Oh iya tapi sebelumnya aku mau kasih kulkas ya Karena belum ada kulkas ya disini Kita simpan dimana nih Kayaknya kita buang ini ajalah ya Meja sudutnya Lalu kita simpan kulkasnya di sudut ya Hampir saja lupa ya Makanannya belum disediakan Kita cari makanannya kita simpan ya Ayam, daging, telur di meja ini ya Biasanya kalau makanannya kita simpan di kulkas Tapi karena ini konsepnya aneh Kita simpan di meja ini Nah ya Biasanya di meja ini aku selalu simpan Buah-buahan dan juga minuman Tapi kali ini berbeda ya Lalu kita kasih perabotannya ya Kita simpan disini Teko dan gelas di ambalan Dan juga untuk panci dan juga teplon di raknya ya Dan juga aku baru inget nih Toiletnya nih Klosetnya yang belum tersedia di rumah ini Kita simpan dimana ya Kita simpan di belakang kompor aja deh ya Kayaknya nih disini Ya benar gak sih Mana ada dan sejak kapan ada kloset di depan Atau di belakang kompor Lalu kita cari Apa lagi nih yang kurang Oh iya Kita kasih lampu ya Biar rumah ini gak gelap Gulita Harus ada lampu dong Kalau di rumah Lanjut di ruangan ini Kita kasih lampu juga ya Hmm Lampu yang sama aja deh ya Kayaknya Oh kita kasih lilin aja Kita taruh lilin disini ya Biar hemat listrik Pakai lilin Benar gak sih? Kita simpan tiga atau empat nih Kita taruh empat ya Empat buah lilin yang besar Nah seperti itu guys Ini adalah rumah teraneh dan random Yang baru aku bikin Gimana nih menurut kalian? Ini udah termasuk aneh belum? Coba komen ya Aku pengen tau nih Menurut kalian dan pendapat kalian ini Rumahnya sudah termasuk rumah aneh Dan jelek ataukah belum? Kalau belum Aduh kayaknya aku harus bikin lagi nih Yang lebih aneh dan lebih parah lagi ya Oke Dekorasi sudah selesai Dan ini dia hasilnya Bisa kalian lihat sendiri ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis Jangan lupa like video ini Dan juga share ke teman-teman kalian ya See you di next video Bye bye Oh iya lupa Aku pengen tau dong penonton aku ini Kalian masih sekolah atau belum? Dan kelas berapa? Coba komen ya Bye bye Thank you Bye 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 bye